Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya temen-temen Oke disini ada charger HP ya temen-temen Hai Oke kembali lagi dengan saya Rifayana RR ya Nah di sini keluhannya temen-temen Hai Oke ya kita uji coba dulu ya betul keluhannya tuh kata pemiliknya ya ini tidak bisa mengecas ya temen-temen Oke sekarang kita uji coba dulu ya Hai Oke bener ya temen-temen ternyata ya tidak ada eh gerakan nah sama sekali ya Oke langsung saja ya kita eksekusi ya dan disini biasanya temen-temen temen-temen kalau seperti ini tuh biasanya elko nya temen-temen elko nya tuh ada yang Hai ada yang hamil ada yang rusak ya intinya ada yang menggelembung dan sebagainya ya Hai Oke setelah sudah dipongkar ya temen-temen kita perhatikan ya terutama di elko nya temen-temen nah disini temen-temen perhatikan ya bener ya elko nya tuh hampir pecah ya temen-temen Hai jelas ya dan biasanya kalau ini elko ini itu hampir pecah elko yang Hai hmm bervoltase besar ini pasti rusak temen-temen walaupun kelihatannya bagus ya Oke ya sekarang kita langsung saja bongkar ya temen-temen apakah ini rusak atau tidak ya kayak kita lepas dulu ya mantap sekali dan perhatikan temen-temen ya benar ya ini sudah kering dan kakinya ini juga hampir lepas ini temen-temen kayak coba saya Hai lepas satu ya bener ya mudah sekali yang lepasnya dan bener-bener ini juga rusak ya elko dengan voltase tingginya juga rusak ya terus gimana Bang ya kita ganti ya temen-temen kita ganti semua ya elko-elko nya ya ya di sini ya saya ya nyerpis apa ajalah ya temen-temen mau lampu ya mau TV ya mau charger mau apa ya yang penting dapat uang ya temen-temen mantap sekali ya oke langsung saja ya kita pasang dan ganti dan pasangnya oke mantap sekali ini sudah terpasang tinggal kita tambahkan patrinya ya temen-temen biar tambah kuat tambah mantul ya dan diperhatikan ya temen-temen plus minusnya juga hasil patriannya kitanya ya tidak usaha terburu-buru ya kalau menservis sesuatu oke terkhusus saya pribadi ya temen-temen kalau terburu-buru biasanya hasilnya hasilnya tidak mantap ya oke dan yang satunya ya ini temen-temen udah hampir meletak ya ini kita ganti juga ya temen-temen dan agar fast charger juga ya di sini kreatif juga voltase yang ukuran voltasenya besar ya kita UF nya tambahkan ya temen-temen agar ngecasnya lebih cepat trik ya trik service dan menangani agar charger ini ngecasnya dua kali ya dari sebelumnya ya temen-temen oke ya ya mantap sekali kayaknya ini sudah terlepas dan kita ganti ya temen-temen dengan elko yang baru ya dan jangan lupa juga kita kasih timah lagi ya biar tambah mantul ya dan perhatikan juga plus minusnya ya Hai nah ini sudah jadi temen-temen ya mantap sekali ya tinggal kita rapikannya oke lanjut ya ini sudah mantap tinggal kita rapikan ya kita uji coba ya tembak apakah sudah sudah bisa mencarger atau mengecas baterai kembali ya temen-temen oke kita masukkan ya kita masukkan ya diperhatikan juga ya itu ada garis-garisnya ya agar mempermudah Hai ke ini sudah klok ya sudah masuk sudah mantap ya temen-temen oke sekarang kita uji coba apakah sudah bisa mencarger kembali ya temen-temanku saudara-saudara-saudara ku ya oke temen-temen ini ya sudah masuk ya udah ada pergerakannya udah ada simpel mantap sekali ya temen-temen sudah normal kembali ya charger ini oke terima kasih semoga bermanfaat dan ada manfaatnya dan terima kasih sudah mampir ke video-video kami ya eh saya mohon dukungannya ya untuk temen-temenku saudara-saudara ku semuanya ya utut dulu ya terima kasih sampai berjumpa kembali oke